Ya aku sih sebagai adik kalau kakak mau nikah cepat, it's fine ya. Selama omongan keluarga kita gak pernah ada bahas nikah. Tapi kalau ditanya apakah mungkin, ya mungkin aja karena umurnya sih udah umur. Ayah Rojak, blak-blakan honor Ayu Tingting cuma 200 ribu. Pemirsa menapaki awal karir dari panggung hiburan gak gampang buat Ayu Rosmalina alias Ayu Tingting. Yang kini sudah makan asam garam sejak usia belia. Pernah merasakan hidup susah, sampai-sampai mau beli makanan harus mikir dua kali. Ayu mau itu dong, mau beli hamburger itu dihitung dulu duitnya sama ibunya dihitung. Ternyata kalau cukup beli, tapi ngerti dia, ngerti. Sampai seperti itu, perjuangan ini berat banget. Makanya kita salut banget dengar perjuangan Ayu Tingting dari Ayah Rojak. Dan honor pertama manggung Ayu tuh kecil banget loh. Duit itu udah senang banget, 250 ribu. Udah senang banget dia terima duit, boleh manggung hasil dia. Tapi dia gak megang, cuma ibu aja. Ya, honor kecil itu zaman dulu saat Ayu manggung dari kampung ke kampung. Kalau sekarang sih, bukan 200 ribu, tapi udah 200 juta rupiah untuk sekali manggung. Dari panggung ke panggung Ayu berjuang mati-matian. Gak lupa doa Ayah Rojak dan Umi Kalsung ikut mengiringi perjuangan Ayu. Makanya lihat tuh, penyanyi dangdut anakku nomor satu. Anaknya mah cantik, badannya bagus, ngacak dulu kali. Dinobatkan jadi penyanyi dangdut termahal, otomatis cuan Ayu melimpah nih. Ayu juga jadi host, komedian, dan influencer. Tapi nyatanya Ayu gak pernah tahu berapa pundi-pundi hartanya selama ini. Nih ya, gue tuh gak pernah tahu duit gue ada berapa teh. Jadi gue tuh kalau berangkat kerja, gue tuh pasti minta duit sama ibu gue. Paling dikit banget gue minta gue 500 ribu. Sampai budget gue sendiri aja gue gak pernah tahu berapa. Walaupun ntar gue udah nikah, ini misalnya ada jodoh amin. Laki gue harus tetep biayain gue duit. Gue mah kerja tetep orang tua. Ayu benar-benar tulang punggung yang berbakti pada keluarga. Ternyata nih, kalau Ayu mau beli barang mewah, Ayu mesti izin dulu sama orang tuanya. Apa-apa dia nak ibu. Sampai mau beli sepatu dia aja, mau beli apapun dia bilang izin dulu. Izin ya? Iya, bilang sama ibu. Terus ibu baru bilang ke ayah. Kalau udah ayah bilang, yaudah uang-uang kamu nak apa-apa. Sampai dia bilang, makasih ya ya. Nah, suka sedih gitu. Biar lebih titik ya ya. Gak hanya berikan uang buat ortu, Ayu kerap kali membantu orang-orang terdekatnya. Tak banyak gembar-gembor, Ayu bahkan berangkatin karyawannya pergi umroh. Sampai yang kerja di rumah juga diberangkatin umroh sama Ayu. Alhamdulillah. Walau sering dicibir oleh netizen, toh Ayu tetap rendah hati lho. Ya, bisa terutama yang penting sehat, panjang umur, sukses. Karena mempertahankan kesuksesan itu paling sulit ya. Saya kan single parent gitu. Jadi harus bisa tetap terus bahagiain orang-orang di sekeliling saya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.